Di timur pacar cerah gemenakan Mengusir kabut kita Menggugang kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Seruan ilahi rohbi Sabina wa ato'atah Majlis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan Hari Jubat dan Sabtu Tanggal 17 dan 18 November 2023 Akan melaksanakan dua kegiatan besar Yaitu Pra Raker Wil Dengan Pimpinan Pusat Majlis Pemberdayaan Masyarakat Yang diwakili Bapak Ahmad Ma'ruf SEMSI Berupa Zoom Meeting Dengan Host di Banjarmasin Kemudian kegiatan berikutnya Dilanjutkan pada hari Sabtu Di kantor POMKO Banjarmasin Dihadakan juga Raker Wil Rapat Kerja Wilayah Pemberdayaan Masyarakat Sekalimantan Selatan Dihadiri oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Sekalimantan Selatan Yang membidangi Majlis Pemberdayaan Masyarakat Dan Sekretarisnya Dalam hal ini dijelaskan oleh Ketua Majlis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Kalimantan Selatan Bapak Dokter Anas Haji Muhammad Nafsir Barjat Pak Nafsir kita akan ada Kegiatan dua kegiatan besar ya Yang pertama Jumat siang Kemudian Sabtu pagi Acara apa itu namanya Pak Nafsir? Jumat itu Kita akan melaksanakan Acara Pra Raker Wil Pra Raker Wil Bersama dengan Pimpinan Pusat MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Rajuna Kalimantan Dengan Jumeting Khusus Upgrading Kama Param Tentang masalah-masalah MPM Kepada Ketua-ketua MPM Di daerah Sekasal Lalu hari Sabtunya Ada kegiatan itu 281 itu Acara intinya Kita hari Sabtunya Itu Kegiatan Raker Wil Jadi tide hulu dengan pembukaan Leser bukaan Langsung Masuk ke Materi Raker Wil Kesankan uplicht Pesatannya dari mana saja untuk bayangin di Pemkoi? Yang kalau itu pertama memang dari kita pimpinan wilayah, kemudian dari pimpinan pusat, lanjut dari pimpinan-pimpinan MPM daerah Sekaman Selatan. Diri dari Ketua PDM daerah yang mewakili, Muhammadiyah yang mewakili MPM atau yang bidangi MPM, kemudian Ketua-Ketua MPM dan Sekretaris Sekaman Selatan.